Jadi ini banyak banget temen-temen yang nanya, yang request Mas, tolong deh mas, sepil gaji 2023 Gaji mas itu berapa? Kira-kira berapa? Daripada temen-temen penasaran, langsung simak video ini sampai habis ya Yuk! Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Arturo disini Buat yang baru gabung, salam kenal Buat yang udah stay di channel ini Terima kasih banyak udah stay di sini Semoga sehat selalu, sukses menyertai temen-temen semuanya Ini aku bawa kertas ini surat cinta dari Starla Kebetulan banget, karena hari ini adalah tanggal 15 Februari Dan ini aku nerima gaji pertama di tahun 2023 Loh, gajian Januari kok nerimanya Februari? Ya, karena emang sistem penggajian dari Korea sini Sistem pembayaran gaji kita Itu ada yang namanya gantungan gaji gitu temen-temen Buat temen-temen yang belum nonton, aku udah pernah bahas seperti apa sistem gantungan gaji Silahkan disimak nenggok videoku yang udah tak upload beberapa waktu lalu Scroll-scroll aja Yowes, nggak panjang lebar, langsung saja kita unboxing gajiku selama 1 bulan Disclaimer Gaji setiap orang di Korea ini pada dasarnya itu sama ya temen-temen Karena semua wilayah, semua kota di Korea ini menetapkan gaji standar atau UMR yang sama Nggak ada bedanya satu kota ke kota lainnya Nah, misal di Seoul gajinya 10 ribu Degu juga sama, 10 ribu Di tempat lain juga sama, segitu Beda dengan negara kita Yang gaji ini tiap kota, UMR itu beda-beda Nah, terus kok aku pernah lihat orang-orang gaji ini kok bisa banyak Mas Yertono kok gajinya sedikit Nah, yang bikin banyak sama sedikit itu Yowes, cuma beda masalah jam kerja sama lemburan itu temen-temen Jadi, semakin banyak temen-temen bekerja Waktu kerja ini semakin panjang Maka yang menerima gaji makin banyak Dan aku, ini yang tahan pusing Ini adalah gaji yang bener-bener gaji basic Tanpa lembur sama sekali Karena aku udah, Alhamdulillah, setahun setengah ini Juarang banget lembur, bahkan seringan yow basic Dan ini Januari Januari itu kemarin kerja berapa hari yow? Libur, ada libur imlek Libur imlek aku libur 6 hari temen-temen Jadi, 6 hari libur Ditambah 1 minggu aku selalu libur 8 tambah 6, 14 Berarti 14 hari libur Tambah minggunya 1 hari Berapa jadi? 15 Kerja 15 harian lah inilah Ini dapat berapa kira-kira? 15 kali 8 jam Yowes, langsung saja kita buka Ini bisa temen-temen lihat Kelihatan tuh, ini Tanggal 15 bulan 2023 Bulan 1 Gaji bulan 1 Seperti itu Langsung kita buka Bismillahirrahmanirrahim Penasaran ya? Waduh aku juga penasaran Nah, kelihatan gak temen-temen? Kalau gak kelihatan nanti tak kasih di sini Apa foto ini tak taruh di sini Atau di sini Yowes, langsung saja ini di sini Ada namaku Terus ada bagian Bagian itu Apa ya? Bagian kerjaku Bagian produksi Sigeb Sigeb itu gaji pokoknya 9.600 Karena sistem penggajian ku itu Sigeb Sistem penggajian di Korea sendiri Itu ada 3 ya temen-temen Yang pernah tak bahas juga Ada sistem gaji Sigeb Gaji per jam Ada world gap Dan ada gaji mati Untuk keterangannya Temen-temen bisa lihat Dekok videoku Yang pernah tak bahas Sistem penggajian itu Yowes, langsung ini Total Total ini Nerima 2.080.960 Alhamdulillah Ini penerimaan kotor Kalau misal di kurs sekarang Yowes, sekitar 25 jutaan Terus ini Perinciannya Ada dari Gibbon ke Ini jam kerjaku 176 jam 1.693.000 Ini sepertinya Pas libur kemarin Yowes, libur solal ini Ada yang ikut kebayar Mungkin Terus Ini ada Juca Juca itu setiap Seminggu kita Kerja 8 jam Kali 5 Full Atau 40 jam Itu minggu kita Dapat 8 jam Kali 4 Ini 307.000 Terus ini Kosong semua Temen-temen Ke bawah Ini ada Giotong Kacok Singkisantak Biol Sutang-sutang Upsuh Dan terakhir ini Sikte Sikte ini Uang makan Uang makanku 80.000 Alhamdulillah Lumayan Uang makan Emang tak minta Temen-temen Buat yang Baru Sucrep aku Mungkin baru Tahu Kenapa Aku kok Minta Uang makan Karena Dari sini Sikte ini Jauh Temen-temen Sikte ini Kantin Kantinnya itu Jalan sekitar 5 menitan Baru nyampe kantin Terus Nek kantin Juga Menuhnya kurang Enak Karena Dari sini Kantinnya Kebanyakan Orang Korea Orang ASU Dikit banget Bahkan Orang Indonesia Itu di kantin Sana Nyatu Sama Pabrik Lainnya Itu cuma Di sini Yang ada Orang Indonesia Udah Anden Maghrib Perasaan Baru pulang Kerja Semagrib Bentar ya Temen-temen Nunggu Anden Selesai Selesai Oke guys Terus ini di bawah sini ada potongan Gong JFG itu potongan Potongannya itu ada 257.568 Jadi di sini nih Total gaji ini cuma dikit Tetapi bawah potongannya yang banyak Jangan kaget Seperti ini Alhamdulillah yang paling penting jangan lupa Untuk bersyukur ini ada dari Pacek itu namanya Pacek dari Negoro Slawewu Telong Atus 10 Atau 25.310 Ada Juminse Juminse itu Pacek di sini Pacek warga gitu 2.500 Kukmin Kukmin Yonggem itu Uang pensiun 79.110 Jadi ini semakin banyak Kukmin Ini semakin bagus ya teman-teman Ini Kukmin ku turun Apa sebabnya Aku bilang Misal teman-teman itu Jangan pindah-pindah Karena kalau pindah Nanti Kukmin kita Menyesuaikan gaji kita Ya kalau dapet pabrik bagus Kalau dapet pabrik kayak saya Dulu saya Kukmin Kukmin sudah sempat sampai 135 Tapi disini turun Jadi 79.000 Ini ada Gonggang Bohom Gonggang Bohom 79.110 Ini kita yang bayar Kalau Kukmin ini Kita bayar 79.000 Dari bos juga bayar 79.000 Terus bawahnya ada Janggiyu yang Bohom 9.500 Ini sebenarnya Sudah nggak ada Potongan-potongan Ini males mau nanya Terus di bawah ini Ada Goyong Bohom Goyong Bohom 16.648.000 Eh 8.000 Kok ribu Terus ini ada Asrama Gisuk Sabi Ini naik guys Jadi uang asrama ini Yang tadi ini 10.000 Jadi 50.000 Diakibatkan dari Naiknya Apa? Naiknya ini loh Listrik dan gas Sama air juga naik Terus Ini Ini ada Penerimaan bersih Cain Cikupat Ini penerimaan bersih Ini menerima 1.823.392 rupiah Alhamdulillah banget Kalau misal di Kurs berapa ya Bentar Penerimaan bersih ya teman-teman Tak Kalikan ya Kurs sekarang berapa Coba Kurs Saat ini 11.8 Kursnya turun guys 11.8 Dikali 1.823.392 21.000 Alhamdulillah Masih nerima 21.000.000 Padahal ini banyak Liburnya teman-teman Yang paling penting itu Gini Mungkin teman-teman ada yang Menerima gaji basic Baru datang Mungkin kaget ya Tidak sesuai yang teman-teman harapkan Tetapi jangan lupa teman-teman Untuk bersyukur Kenapa? Pada dasarnya Rezeki itu udah ada yang ngatur Dan Kalau misal teman-teman Mau pindah pabrik Karena gaji yang basic Seperti ini Tolong Teman-teman Balas budi dulu Dik pabrik Yang udah ngambil Teman-teman Kenapa? Karena ngambil kita Dari Indonesia itu Butuh proses yang Nggak sebentar Terus juga Butuh biaya juga Ngurus-ngurus Tanpa pabrik Yang ngambil Sampean itu Sampean Nggak bakal Nampak sini Jadi kalau misal Mau pindah Sebisa mungkin Itu kalau misal Nggak ada masalah Cuma gara-gara Gaji basic Kalau bisa Setahun lah Syukur-syukur Kalau misal Sampean Teman-teman ini Nanya Di situ Minta lembur Terus dikasih lembur Jadi nggak usah Pindah gitu Teman-teman Karena di Indonesia Mau nyari Segini Nyari Di mana Kerja juga 8 jam 5 hari kerja Kita nggak punya Skill Di sini Digaji segini Alhamdulillah Iya nggak sih Aku sih alhamdulillah Kenapa kok harus Alhamdulillah Karena bukan Banyak yang membuat Kita cukup Karena bersyukur Kita akan merasa Cukup Banyak Iya ya istilahnya Gini Aku juga pernah Nerima gaji Banyak Dan itu tentunya Akan lebih Capek juga Waktu kita Terkuras Terus Badan juga Rasanya nggak Gena guys Beneran Lebih baik gaji Segini Tetapi kesehatan Kita itu Lebih penting loh Terus Gimana cara Kita untuk Mengelola Keuangan Gimana kita Bisa nabung Itu lebih penting Dibanding kita Ngejar yang banyak Karena Banyak ada yang Lebih banyak lagi Dan Belum tentu Teman-teman Ngejar gaji yang banyak Pindah Nengko pabrik Yang ruame Yang kerja terus Belum tentu itu Badan teman-teman Bakalan Kuat Karena emang Bener-bener Kerjaan yang Gajinya banyak Itu biasanya Di bawah Tekanan Dan di situ Sering terjadi Masalah Gitu Beneran Kesehatan Lebih penting Lek aku sih Alhamdulillah Sekarang aku Teman-teman Bisa lihat Aku dulu Sampai sekarang Kan beda Bahkan dulu Berat badanku Turun Turun drastis Sekarang ini Udah Jadi 84 Kilo Alhamdulillah Karena Sebanyak Sebanyak Apapun Uang Yang teman-teman Miliki Yang teman-teman Dapatkan Ketika teman-teman Kesehatan Terganggu Itu Tidak ada Artinya Apa-apa Jadi jangan lupa Untuk bersyukur Dan Mungkin Yang udah Sering tak bilang Juga Kalau misal Rezeki Itu udah ada Yang ngatur Teman-teman Mau kejar Kayak apapun Kalau misal Belum rezekinya Yung Tidak bakal Teman-teman Mendapatkan Itu Terus Misal Teman-teman Santai Kayak apa Kalau misal Jatah Teman-teman Yus Akan teman-teman Dapatkan Istilahnya Begini Kita kasih contoh Ini Gelas ini Gelas ini Segini Kalau misal Diisi Isinya Satu gelas ini Kalau misal Teman-teman Ngojar Ternyata Mau Teman-teman Penuhi Pengen Banyak Teman-teman Pengen Banyak Tetapi Ternyata Jatah Teman-teman Ini Segelas Yowes Mutah Jadi Mutah Ini Kemana Ada Jalan Keluaran Mungkin Teman-teman Gajinya Banyak Tetapi Nanti Pasti Ada Pengeluaran Yang Teman-teman Tidak 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 Terduga Entah Teman-teman Nanti Tiba-tiba Andai Rumah Ada Ketipu Atau Mungkin Di sini Teman-teman Punya Duit Banyak Tergiur Ikut Contoh Teman-teman Ada Yang Tergiur Binomo Dan Duitnya Ilang Terus Ada Lagi Yang Mungkin Nanti Diutang Teman Atau Diutang Tetangga Atau Diutang Saudara Nggak Disahur Menukui Pasti Ada Jalan Untuk Duitnya Itu Ilang Berkurang Karena Pada Dasarnya Sudah Dijatah Lain Hal Kalau Misal Kita Santai Tetapi Jatah Kita Sudah Satu Ember Nggak Cuma Satu Gelas Ini Padahal Kerja Kita Dapat Segelas Kerjanya Santai Jatah Ember Itu Nanti Pasti Rezeki Akan Datang Hingga Kita Mendapatkan Satu Ember Itu Intinya Jangan Lupa Bersyukur Karena Dengan Bersyukur Kita Akan Lebih Tenteram Lebih Enak Lebih Nyaman Dan Tentunya Akan Merasa Bahagia Teman-teman Teman-teman Mungkin Mas Artono Gak Percaya Aku Sudah Pernah Bikin Video Tentang Yang Bikin Nangis Gajuku Saat Ini Salah Satu Nih Tiap Tahun Aku Beli Tanah 1200 Meter Dan Pada Saat Disini Pun Aku Bisa Beli Segitu Teman-teman Pun Gak Percaya Aku Pun Gak Percaya Kok Bisa Karena Udah Jatah Segitu Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Mudah Bermanfaat Jika belum Lihat Boleh Dishare Sebagai Banyaknya Kemedia Sosial Teman-teman Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Ini Dengan Cara Like Comment Dan Juga Subscribe Agar Channel Terus Berkembang Dan Saya Semakin Semangat Untuk Membuat Kontennya Buat Teman-teman Yang Udah Ikut Ujian Atau Mau Ikut Ujian Tak Doain Mudah-mudahan Lulus Dengan Nilai Memuaskan Terus Segera Berangkat Ke Korea Mencapai Impian Teman-teman Sampai Sini Dapat Fabric Yang Bagus Ketemu Orang-orang Baik Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus